Guna mengurangi polusi udara, pemerintah kota administrasi Jakarta Barat memasang water mist generator di atas gedung wali kota Jakarta Barat Senin Sore. Rencananya sekitar 136 gedung yang ada di Jakarta Barat akan diberlakukan pemasangan water mist generator. Dinilai efektif dalam mengurangi polusi udara gedung wali kota Jakarta Barat memasang water mist generator. Pemasangan water mist generator ini dipasang di lantai 11 gedung wali kota Jakarta Barat. Water mist generator diperasikan setiap hari mulai pukul 9 sampai jam 11 dan dilanjutkan pada sore hari pukul 17 sampai jam 19. Water mist generator mampu menyeplotkan air sekitar 300 liter dalam sekali beroperasi atau 3 liter per menit. Mesin water mist generator merupakan gabungan antara mesin blower dengan pipa besar yang diisi dengan tandat air berkapasitas 300 liter. Wali kota Jakarta Barat Uus Kuswanto mengatakan pemasangan water mist generator baru terpasang di gedung A wali kota Jakarta Barat dan rencananya akan menambah satu mesin water mist generator di gedung B wali kota Jakarta Barat. Sesuai data pemerintah kota administrasi Jakarta Barat ada sekitar 136 gedung telah dilakukan sosialisasi menyebabkan kepada pemilik gedung untuk memasang water mist generator. Bila para pemilik gedung belum memasang water mist generator, pihak pemerintah kota administrasi Jakarta Barat akan menainkan surat teguran kepada pemilik gedung. Dari Jakarta, Mif Tahul Ghani, Tim Liputan, IDX Jeno. Semoga berada di water mist generator ini efektif untuk mengurangi polusi di Jakarta ya. Ya, karena kasihan seperti tadi ada diungkapkan bahwa Puskesmas ini kebanyakan penuh oleh lansia dan juga anak-anak yang mendarita ISPA atau infeksi saluran pernafasan gitu ya. Oke, dan bicara mengenai hal ini katanya mungkin ya ada semacam asumsi bahwa pergerakan samsung berbasis kesehatan ini belakangan cenderung positif. Apakah memang berkaitan dengan masalah kesehatan ISPA yang ada di Jakarta dan juga sekitarnya kita akan ulas nanti ya di segmen Market Bus tapi kita jeda sejenak tetap bersama kami. Terima kasih telah menonton!